Intro Halo, dengan Pionir Jeep bisa dibantu? Halo, dengan Pionir Jeep ya? Iya, betul bu. Saya Fingseng, ada yang bisa saya bantu bu? Saya mau tanya nih mas, ada nggak sih bincangan kaki yang otomatis naik turun gitu? Biar saya sama anak saya yang kecil gampang buat naik ke dalamnya? Oh, tentu saja ada bu. Kita ada 3 pilihan malah bu, buat ibu? Wah, apa aja tuh mas? Kita ada sex app electric ya, dari Amerika. Jadi ada 3 pilihan bu. Pilihannya tuh kayak yang biasa, yang ekstrim, sama yang Excel. Kalau dari kebutuhan ibu sih, kan untuk anak ya sama ibu. Itu saya saranin yang Excel, bu. Karena dia merupakan sex app dengan 2 step. Jadi ada 2 pijakan gitu, bu. Duh, saya jadi bingung nih mas. Perbedaannya apa ya mas? Terus harganya gimana dan kualitasnya? Nah, bedanya sama yang standar tuh. Standar tuh 2 motor. Kalau yang extreme itu 4 motor. Nah, ini bedanya di responsif time buka-tutup pintunya aja sih, bu. Jadi pada saat ibu buka turut pintu, sex app-nya turun naiknya tuh cepat lah. Semakin banyak motor, semakin durable, semakin cepat. Nah, tapi kalau yang Excel sendiri, walaupun dia, Excel ini 2 motor ya. Tapi walaupun 2 motor, jadi udah cukup oke sih. Apalagi dengan kebutuhan ibu yang buat harian dan anak ibu juga mau ikut naik mobil sih. Menurut saya sih Excel udah paling bagus, bu. Nanti saya bisa kasih ibu contoh-contoh videonya sih, bu. Iya, kita layanan home service juga ada, bu. Nggak usah khawatir. Nanti tinggal kita atur aja kualanya, bu. Baik, mas. Terima kasih banyak ya, mas. Oke, makasih banyak, bu. Ditunggu ya, bu, ya. AMP. Oke, halo, sahabat jeep. Ini dia nih. Di sebelah saya udah ada Dr. Vincent. Dan di depan aku nih ada 3 pilihan side step. Yang di mana, kalau tadi aku nguping nih, nguping tadi aku, guys. Kalau si Dr. Vincent nih lagi ngomong sama customer, ibu-ibu. Jadi kebutuhannya itu adalah, dia baru beli jeep JL baru. Dan buat naik ke atasnya itu agak susah. Iya, betul. Ya gitu kan. Dia butuh tambahan, tambahan buat bisa naiknya enak ya ke jeepnya ya. Yes, betul. Karena kan sebenarnya jeep JL standar tuh lebih tinggi kalau ada pada jeep JK ya. Untuk secara dia naik ke atasnya ya. Terus kendalanya lagi enggak ada. Pegangan yang di sampingnya kan. Betul sekali itu. Tapi kalau untuk kasus ini, balik lagi. Untuk kenyamanan si ibu itu dan anaknya mau naik ke jeep. Ya, jadi enggak usah susah-susah gitu kan. Iya. Baikin anak kecil dia, entah rambat-rambat takut jatuh juga kan. Kalau ada pijakan itu lebih aman. Apalagi yang elektrik kayak gini nih. Yaitu yaudah. Mulai dari mana nih kita, Pak Dokter? Jadi untuk sesuatu ini di Pioneer. Iya. Untuk jeep JL ya. Kita punya tiga jenis set-step. Yes. Mereknya semua sama, AMP Research America. Asli Amerika, original Amerika, AMP Research. Dan mereka menyediakan tiga jenis set-step untuk di JL. Ya, untuk JL. Jadi untuk kasus ini, untuk penggunaan jeep JL ya. Tapi di luar JL, jeep JK ataupun jeep gladiator itu juga ada kok jenisnya. Nah, di depan kita nih, Dokter Vincent nih, sebelah kiri saya nih. Ini, itu ada seset AMP yang kita bilang itu tipe basic lah, yang standar. Ini yang paling umum ya, yang paling standar. Yang paling sering banyak di install sama teman-teman di Jakarta juga gitu, di luar juga sering. Nah, terus yang kedua, ini ada sidestep. Tipenya itu, dia yang ekstrim. Nah, karena kalau dilihat dari coraknya sendiri, bentuknya kan dia udah gak standar lagi bilang gitu ya. Iya, lebih, kita ngomongnya tuh lebih galak ya. Lebih galak. Dan tampilnya lebih enak sih. Terus, sama lebih kasar. Iya, betul. Nanti secara fungsinya dan kelebihannya, masing-masing mungkin kita pilih satu-satunya. Dan yang terakhir adalah model XL. Model XL ini sedikit berbeda sama dua yang sebelumnya. Karena dia merupakan two-step. Side-step dengan two-step. Jadi, ada side-step, ada additional step lagi. Jadi, dia two-step. Dua kali pijak lah kita ngomong. Dua kali pijak. Gitu. Jadi, yang XL ini emang bener-bener kayak yaudah memudahkan banget gitu. Biasanya kan kalau ini cuma satu, terus langsung ke bagian depan kakinya kan. Tapi kalau XL, dia bisa nginjek dua. Iya, betul. Mungkin nggak usah lama-lama kita jelasin yang bedanya satu-satu kali ya. Oke. Tapi sebelum itu, kalian tonton dulu cuplikan dari barang-barang. Ya, jadi pertama kita mulai dari yang standar dulu ya. Yang paling umum ya. Yang paling umum ya. Ini IMP Resist Power Step untuk JR. Dia modelnya seperti kelihatan begini. Bahannya agak kasar ya. Kasar. Dia powder coating bilangnya ya. Powder coating. Terus bahannya juga kan kalian bisa lihat nanti ada di sini nih. Keterangan bahannya dan dia sama semua, warnanya cat hitam semua. Betul, warnanya cat hitam semua. Kenapa dia powder coating, karena ya satu, kenapa dia degradasi begini ada powder coating. Jadi, pada saat kita mau kata hujangnya suka licin tuh ya, side-step ya. Jadi, ini pijaknya tuh enak banget, mantep banget dia. Gigit dia. Ngegigit ya, kita ngomong ngegigit ya, licin dan ya oke banget dah. Dan untuk motornya sendiri dia menyediakan dua motor ya. Dua motor. Untuk eksplansif timenya. Iya, untuk berfungsinya cukup oke semuanya. Dan yang pasti dia, mungkin ada di video-video sebelumnya yang pernah kita shoot ya. Jadi, pada saat orang udah mijak, itu nggak langsung ngegigit ngejepit gitu kan. Dia ada responsif timenya itu semua. Dan ini pasti ada lampunya juga ya filmnya. Ada, ada lampu. Jadi, untuk yang standar ini, semua sih sebenarnya. Kayak delay timenya itu kayak 1 banding 2. Jadi, pada saat turun, dia 1. Pada saat dia naik, delay timenya 2. Jadi, rasionya 1 banding 2 lah buat naik turun. Kurang lebih ya, kayak gitu. Terus, semua sudah IP68 semua. Sudah waterproof. Dan, kalian lihat kalau untuk yang standar ini, Dia punya motif dan coraknya seperti ini ya. Iya betul. Beda nanti beda main lain. Dia lebih kasual ya, kita ngomong kasual ya. Iya, lebih kasual. Terus, ini gripnya itu, dia lebih... Enggak terlalu tinggi. Karena kalau yang ekstrim, lihat sendiri tuh ntar dia agak tinggi. Nanti ada pembedingannya. Untuk panjangnya sendiri berapa ya film ini? Dih, ukur aja panjangnya. Biar pastiin sekalian. Ini 181 lah. Ya, kurang lebih 181, 180 cm ya berarti ya. Dan dia mampu menahan beban hingga... Ya, 600 poin ya itu kurang lebih berapa ya? 200 atau 180 cm ya. 272 lah. Ya, segitu agak ya. Nah, terus kalau buat pinjakan lebarnya, Itu sekitar 15 cm. Jadi ya, kalau misalkan kita mijak kan, Gak mungkin full sekaki kan, segini kan. Kaki saya berapa nih? 26 cm. Ya, kalau 15 cm, setengahnya masih aman lah. Cukup ngegir ya. Kalau kita ngomong sepatu kan, Setengah sepatu ter-cover ya. Ya, ter-cover. Jadi ini lebih aman juga, sahabat pionir. Dan aku mengikuti lagi, Siala gini. Tiga-tiganya, itu udah ada faktor safety-nya. Nanti kita coba di video terakhir, Maksudnya faktor safety itu seperti apa ya? Jadi kita jelaskan satu-satu. Dan dia sendiri turunnya, Turunnya itu, dia memiliki ground clearing 40 cm dari lantai ya? Dari tanah. Ya, dari tanah. Ini dengan kondisi mobilnya standar ya, sahabat pionir. Masih yang standar ya. Pake bandu 255, Itu velaknya ring 17. Bener-bener standar bawaan dari jeepnya. Saya rasa yang 40 cm itu kayak naik anak tangga ya? Normal ya? Normal sih. Maka itu memudahkan sekali buat penggunanya. Coba, Pimpin. Ini ukur, dia punya tinggi. Kalau 40 cm ya? Dia punya bahan. Yang depannya tuh, Kepalanya. Yang ini, paling tingginya ya? Dia sekitar 6 cm ya? 6 cm? Iya. Gitu. Oke deh, jadi kalau buat yang standar seperti itu ya. Dia tebalan 6 cm. Mungkin kita coba bandingin sama yang ekstrim kali ya? Sama ekstrim? Boleh. Nah, jadi sekarang kita mau lihat perbedaan antara ekstrim. Sama yang biasa. Sama yang biasa. Tapi kalau secara tampilan kalian bisa lihat sendiri sebenarnya ya? Yang paling simple kita dari tampilan ya. Untuk yang biasa, karakteristiknya seperti yang Alvin sudah bahas. Dia lebih standar ya? Lebih standar. Tidak terlalu dalam. Tapi udah mantep pijakannya. Sementara yang ekstrim, Dia lebih detail nih. Dia lebih, Ada kedalaman kalau pakai kukusain gitu ya. Lebih dalam ya. Nah. Belumnya kurang lebih. Ya, dalam lah. Ya, 5-3 cm-an. Ini ada tujuannya nih, Fir. Tujuannya jadi kalau misalkan mau main di area-area berumpur. Atau yang lebih licin. Yang banyak kayak padat-padat gitu. Ya. Dia kan buat menyaringkan gigi, Gigitnya juga lebih mantep. Gigitnya lebih mantep. Oke. Dan dia ini lebih heavy duty. Heavy duty. Dari bahannya segala macamnya sih, Skorby sama. Tapi dia sih, Dia sih, Dia sih, Dia sih heavy duty. Seperti contohnya tuh, Di ujung-ujungnya juga kelihatan beda ya. Ya, ujungnya beda-beda. Ada lebih ini kan. Lebih galak. Lebih galak. Sesuai yang namanya ekstrim. Dan yang pasti, Kenapa dia yang lebih heavy duty? Karena dia pakai 4 motor. Oke. 4 motor. Nah, ini kan 2 nih. 2. Ini 4 motor. Hmm. Jadi, Sehari sisi responsif timenya juga otomatis, Lebih bagus ya. Lebih respon. Nah, kalau misalkan, Bikin ada yang nanya nih. Kalau misalkan, Ada 1 motor yang rusak, Atau 2 motor bagian depan rusak deh. Yang belakangnya, Itu masih tetap bisa jalan apa gimana? Yang ini masih bisa cover. Oh, ini masih bisa cover. Gitu. Berasanya pas, Gimana tuh? Dia rusakkan. Kita gak mungkin tiap hari ngecekin, Ini rusak, Ini rusak dari mana tuh. Dari dia delay timenya aja berarti. Naik turun udah mulai berasa. Lebih responsif timenya. Ya, iya. Harusnya sih kerasa di sananya. Kalau yang udah sering pake, Pasti tau gak beda. Wow, ini beda nih. Pasti mesti cek gitu ya. Karena ini cepat. Ini kurang. Oke, oke. Nah, panjangnya coba. Panjangnya. Berapa? Untuk panjang sih, Setau saya, Harusnya sama ini kurang lebih ya. Kurang lebih sama sih ya. Sekitar 181-182 cm. Oh, iya. Kurang lebih sama. Untuk lebarnya juga sama harusnya. Lebar dia di 15 lah ya. Ya, sama ya. 15 lah ya. 14, 15. Sama. Jadi kurang lebih secara tampilan juga gak terlalu. Gak terlalu berjauh. Ukuran. Ukuran dia gak terlalu beda jauh ya. Tampilan ya jauh banget. Yang ini lebih kayak halus gitu. Ya buat harian kota oke banget. Ini buat ini ekstrim sih tampil lagi ya. Ekstrim. Nah, walaupun ekstrim tapi tetap bisa dipakai kota. Gak masalah. Tergantung selera lagi sih sebenarnya. Sekarang gak betul. Gak masalah. Gak masalah. Gak selera. Kalau fungsi ya sama. Cuma bedanya, Aku mau ingetin lagi. Yang pertama, Antara standar sama ekstrim. Standar dua motor. Untuk yang ekstrim, Empat motor. Sama-sama udah IP68 semua. Jadi semua AEP RISERUS itu udah IP68, IKA 10 compliant juga. Jadi udah tahan benturan banget. Udah di test di Amerikanya. Gitu. Plus ada empat LED yang ekstrim. Ya, betul. Yang ekstrim. Gitu, sahabat pionir. Oke. Ini kita lanjut ke bagian terakhir. Langsung lanjut ke yang XL aja kali ya. Oke. Let's go. Oke nih, sahabat pionir. Jadi ini bagian terakhir, yaitu power step XL tipenya. Nah, gimana dokter Vincent? Coba jelasin. Jadi untuk yang XL ini, dia sedikit berbeda sama dua saudaranya ya. Kalau kita ngomong si power step yang biasa sama yang ekstrim tadi. Ekstrim. Itu kan mereka kan untuk dipijak harus buka pintu dulu supaya ada pijak lagi. Yes. Kalau yang si XL ini, dia ada dua step ngomongnya. Oh, two step. Ya, kita ngomong two step. Jadi yang panjang ini, seperti yang saudara lihat nih, yang sahabat lihat nih, dia bisa dipijak. Oke. Dia seperti kayak set-step standar yang bisa diinjak, tapi pada set-step itu dibuka, dia akan turun nih. Oke. Jadi dia kayak ada, pas dibuka, set, kembangannya lagi. Oke, tambahannya. Jadi dia dua step, buat dinjaknya juga lebih enak. Amp XL. Amp XL. Nah, kalau buat alas permukaannya nih, sahabat pionier, kalian bisa lihat ya. Ini tuh mirip-mirip kayak yang standar. Iya, betul. Betul banget. Ini gak terlalu ekstrim keluar gitu kan. Nah, tapi ini lebih tipis. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Lebih tipis dan lebih rata. Lebih tipis dan lebih rata. Lebih flat. Ramping lah. Kalau yang semua bilang, ini agak miring ya. Kalau ini lebih flat ya. Ini agak sedikit flat. Secara tampilan. Secara tampilan. Dan ini juga tutupnya sama, polikarbonat juga. Bahannya pastinya udah powder coating kasar. Sudah matep semua. Udah standarnya Amerika banget nih. Safety-nya juga udah dapet semua. Dan ya ini kalau atasnya, bukan polikarbonat, tapi udah besi. Dan dia ada, satu kerbyan lagi ya. Apa tuh? Jadi dia punya ground clearing-nya itu lebih pendek. Daripada dua sodornya. Jadi buat anak-anak, atau ibu-ibu yang mungkin mau naik lebih gampang, pakai kebaya kan. Misalnya susah ya. Kebaya naik jeep ya. Ini dia punya ground clearing itu lebih rendah. Kalau yang kemarin, yang dua sebelumnya ini 40 cm. Dia 33 cm. 33 cm. Oke. Jadi dia lebih pendek ke bawah ya. Dan tentu saja ada rampunya ya. Jukup malam-malam kelihatan. Nah kelebihannya lagi, karena dia udah besi, ya udah bilangnya kayak body armor. Dia pada saat dia rapat pun cakep banget gitu. Ketutup rapat, terus batu-batu, apa segala macem. Aman. Aman. Kayak gitu sahabat pionir. Dan ada, ya ini ada tulisan Power Step XL di sini. Oke deh, kira-kira ada lagi tambahan. Kayaknya itu aja sih buat yang ini. Untuk spesifikasinya sebenarnya sama-sama sih. Sama-sama bisa menampung 600 poon, 272 kg. Ada Elimita. Yang ini ya, Yang ini dua motor. Oh ini dua motor. Ini dua motor. Dia nih sama yang pertama. Karena memakanya mungkin buat lebih kasulnya. Makanya X-Lim itu kelebihannya di impact motor. Oke, oke, oke. Jadi ya berarti ada motornya dua, LED-nya juga ada. Udah bahannya juga udah tested semua. Di sana IK10. Waterproof juga. Kalau gak waterproof, percuma. Iya betul. Bisa dibawa ke lumpur kan. Gitu. Yaudah nanti buat spesifikasi lengkapnya, nanti aku tampilin setelah video ini. Dan pokoknya ntar kalian tungguin aja nih. Hari ini kita ada pemasangan ya. Betul sekali. Nah, buat yang Power Step XL. Harusnya X-nya main biasa. X-nya main biasa. Ada dua tuh sahabat biodin. Ntar kalian lihat aja hasilnya seperti apa. Tapi kita tetap kasih cuplikan buat masing-masing dari set-step ini. Biar kalian bisa tahu nih perbedaannya gimana-gimana pada saat naik turun-naik turunnya. Oke deh. Kayaknya itu aja ya. Terima kasih udah nemenin aku. Jadi Ntar bilang sama ibunya tadi tuh. Bo jangan bingung. Banyak pilihan. Tonton videonya. Sesuaiin sama kebutuhan. Dan juga pastinya ya budget juga sesuaikan lah. Tapi kalau gak worry masalah budget, Rekomendasi mana nih? Kalau saya rekomendasi pribadi. Kalau untuk si ibu tadi. Tentu saja yang Excel. Yang Excel lah. Karena kan kebutuhannya buat. Drawn geririnya juga lebih rendah kan. Lebih rendah. Buat anak kecil juga. Karena naik turunnya lebih mudah kan. Itu. Oke. Sahabat pionir. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa nih di like, comment, subscribe. Dan juga di share ke teman-teman kalian. Nah, terakhir. Kalau kalian mau cek marketplace kita juga bisa nih. Ada Tokopedia, BD, Bukalapak. Terakhir kita ada di Shopee. Udah ofisial. Dan kalau kalian mau datang kemari. Ada di Rokocempa Kamas. Blokan nomor 32. Oke deh. Ada lagi teman-teman? Gak ada? Terima kasih. Oke. Kalau kalian mau request juga. Langsung aja. Demi Instagram. Misalkan bro gue mau request video ini dong. Video ini dong gitu. Demi Instagram aja ya. Oke deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton